Hai adik-adik, jumpa lagi sama kakak Nah setelah tadi kita bikin busa yang banyak tuh dari cairan cuci piring Kakak mau ajak adik-adik kenalin bentuk sabun yang lain adik-adik Nah sabun itu ternyata ada yang bentuknya seperti ini Bentuknya padat Ada juga yang bentuknya cair Ini kakak pakai sabun untuk cuci tangan ya Ada yang cair dan ada yang padat Kira-kira sabun yang cair kan tadi kita coba Udah, tapi kakak mau coba lagi Kalau yang padat ini bisa juga ngasih menghasilkan busa-busa Kita coba ya Pertama kita basahin dulu Lalu biasanya kalau sabun padat digosokin kayak gini adik-adik Eh ada tuh Sabun padat juga bisa menghasilkan busa Nah ini sabun yang bentuknya padat adik-adik Kita simpan dulu, coba kalau yang bentuknya cair Wah bisa dicuci disini Biasanya sabun padat itu ada yang dipakai untuk sabun mandi Ada juga yang untuk sabun cuci tangan Kakak coba ya kalau yang sabun cairnya Busanya kira-kira lebih banyak mana ya Kita coba adik-adik Wah ternyata lebih banyak yang dari sabun cair adik-adik Adik-adik boleh coba ya Kalau di rumah punya sabun mandi Tapi kakak udah kasih kan Sabunnya dicoba Adik-adik bisa enggak menghasilkan busa dari sabun padat Dan sabun cair yang sudah kakak kasih Sampai mencoba adik-adik Terima kasih Adik-adik bisa enggak menghasilkan busa dari sabun cair